Trip liburan kali ini kita ke Kuala Lumpur selama 3 hari 2 malam Dan trip liburan kali ini merupakan trip liburan bulan Agustus kemarin Tonton video ini sampai habis, siapa tahu ada info bermanfaat bagi kalian Kita mulai dari day 1 Halo guys, jadi sekarang kita berdua sudah ada di KLIA 2 Dan trip kali ini kita cuma di Kuala Lumpur selama 3 hari 2 malam Hanya untuk temani si buk bos belanja Sekarang kita mau ke hotel dulu untuk check in Biasanya kan kita selalu naik taksi online Tapi karena kali ini kita cuma berdua, kayaknya lebih hematnya itu naik MRT Kita kali ini coba naik MRT Oke, dari balai ketibaan Ini di depan langsung ada petunjuk ke KLIA Express Kalian ikuti saja petunjuknya Setelah ikuti petunjuk, kalian bakal jumpai tempat ini Dengan tulisan KLIA Express dan KLIA Transit yang lumayan cukup besar Meskipun ada kontor pembelian tiket, tapi pembayarannya tetap cashless Soalnya hari itu aku beli di mesinnya dengan kartu kredit Dan harganya itu Soalnya kita mau ke TRX Karena hotel kita dekat sana Kalau misalnya kalian mau ke Bukit Bintang Kalian bisa line yang biru Nanti berhentinya di KL Central Nah dari KL Central ini barusan ke Bukit Bintang Oke, jadi kalau KLIA Express itu yang mahal Kalau KLIA Transit itu ya boleh dikatakan yang harganya lebih murah atau ekonomis Soalnya letaknya hanya bersebelahan Jadi jangan sampai salah naik Ingat yang harganya ekonomis itu yang KLIA Transit Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di station Putrajaya Jadi tadi dari KLIA Terminal 2 sampai sini ya sekitar hampir 20 menit lah kita bilang Setelah sampai di Putrajaya, kalian lanjut lagi naik MRT Ikuti saja petunjuknya yang tulisannya Putrajaya Central Ini kita beli tiket MRT lagi ke TRX Oke, jadi kalau ke TRX harganya itu dari Putrajaya Satu orangnya itu Rp 4.20 Kalau dua orang Rp 8.40 Karena kan enggak sendiri aja dia yang piggy kan? Oke, jadi kita sudah sampai di TRX station Dari Putrajaya sampai ke TRX station itu sekitar 45 menit Jadi totalnya dari terminal KLIA 2 sampai ke TRX ini sekitar 1 jam 5 menit Dan total biayanya untuk dua orang itu dari KLIA Terminal 2 sampai ke TRX itu sekitar 27 ringgit Itu sudah untuk dua orang Dan TRX Smart T Stationnya ini langsung keluarnya itu langsung ke TRX Mallnya Begitu sampai di TRX Mallnya, kita langsung cari makan malam dulu Soalnya sudah jam 9 malam dan kita masih belum makan malam Oke, jadi ini begitu sampai di TRX Ini aku mau makan di Thayer Ini seperti yang aku makan di Singapura Ini ada di TRX Mall Kalau di Kuala Lumpur Untuk menu-nya itu stand di sini Ataupun mau lihat-lihat menu ada di display di bagian pintu masuk restoran Oke, jadi si Sandy bilang kalau dia sampai di KL Makanan yang wajib dia makan yaitu Thayer Dan ini begitu sampai hari pertama langsung makan Thayer ya Beb Jadi enaknya makan di Thayer Yaitu ini ada dikasih tisu Terus itu ada charger Bisa kalian cas sampai kalian Jadi di Thayer manapun Yang di Singapura Sampai yang di Kuala Lumpur Masih ada ini Thayer Fortune Stick Gimana ini? Gak keluar-keluar ini? Gak ada keberuntunganmu Aku dapatnya ini Good luck, your soulmate is coming to you The universe will make this happen Kayaknya soulmate aku pun bukan udah coming to you lagi Ini udah langsung di hadapan Ada busuk ini Dan salah satu yang paling aku suka Kalau makan di Thayer yaitu ada minuman gratisnya Kalau kalian bingung cara sedunya Ini ada di Ajarin Ini ada bunga rosellanya Sama kulit jeruk Ini dia Dan ini kita pesan Sun Chai Yang untuk makan Satu sampai dua orang ya Beb Ini porsinya Lumayan gede sih Lumayan gede sih Lumayan banyak Jadi kuahnya ini Ini rasanya ada Asin Dan ada asamnya juga Dan juga ada Sedikit pedas Dan ini lebih cocok sih Kalau dimakan dengan Bareng nasi putih Kayaknya ini kita ada pesan Nasi putih Jadi kalau menurut aku Rasa pedasnya ini Dari Ini Dari biji ladanya Terus ini Cabai keringnya juga Dan biji ladanya ini Kalau aku makan Lama-kelamaan juga Lumayan terasa Lidah kita jadi kebas sih Jadi hampir mirip-mirip Kayak Malah juga Terus kalau rasa Asin Dan sedikit asamnya itu Menurut aku dari ini Dari Sayur asinnya ini Dan untuk daging ikannya ini Ini asli lembut banget Daging jangka Ini yang kita pesan Untuk makan berdua Dan ini Totalnya Sudah selesai makan Sekarang kita dari TRX Mall Kita mau jalan kaki Ke hotel dulu Kebetulan cuaca pada waktu itu Hujan lumayan lebat Dan jalan kaki Dari TRX Mall Ke hotel ini Sekitar 5-10 menit Dan ini kita sudah sampai Di hotel yang kita nginap Kita nginap BJ Hotel by Dorset Kalau di google ini Tertulis hotel bintang 3 Untuk lokasi hotelnya Boleh dikatakan Lumayan cukup dekat Dengan jalan imbi Jadi boleh dikatakan Lokasinya masih cukup strategis Untuk nightlife ke kamar Wajib scan dengan Kartu kamar hotel Dan untuk kamar yang kita pesan Kira-kira seperti ini Oke jadi ini kira-kira kamarnya Satu malamnya itu Sekitar 700 ribuan rupiah Ini tempat tidurnya Terus ini ada TV Ini ada dikasih air Mineral, teh, kopi Seperti biasa Terus ini ada kulkas Awalnya aku pikir ini Lemari Solnya gede banget Rupanya cuma kaca Karena Gak bisa dibuka sih rupanya Dan untuk kamar mandinya Kira-kira seperti ini Dan untuk kamar mandinya ini Sudah dikasih Ini ada odol Sama sikat giginya Terus di dalamnya itu juga Sudah ada Sabun Dan terus ini juga sudah ada Head dryer Dan untuk klosetnya ini Ada di Balik pintu Dan ini pemandangannya Jadi hotel ini dekat dengan Itu Capri Hotel Terus ini Dorset Hotel Yang ada di Jalan Indi Jadi boleh dikatakan hotel ini masih lumayan dekat Dengan Pavilion Sama TRX Cuma Kalau bawa orang tua Agak susah sih Soalnya harus jalan kaki Dan yang pastinya Sudah ada free wifi-nya Terus di bagian bawah Di lobby-nya ini Ada vending machine Cuma untuk transaksi Di vending machine-nya ini Cashless ya Untuk harganya Kalian bisa lihat Di layar yang ada di tengah ini Tinggal kalian cocokin Ke nomornya saja Dan yang dijual Di vending machine ini Seperti minuman kaleng Snack Dan makanan instan Sekian dulu Untuk episode kali ini Kita lanjut lagi Di episode berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton